Jama'at ini ya supaya paham bahwa kewajiban pokok kita menetapi Qur'an hadis jama'at. Qur'an hadis kita Allah, jama'at Qur'an kita Allah, hadis sunnah di rasulih, jama'at bentuk aslinya Islam. Dengan cara ngaji, ngamal, bela, jama'at, ta'at karena Allah. Nah itu, kita menetapi Qur'an hadis jama'at dengan cara ngaji, ngamal, bela, jama'at, ta'at. Semuanya dikerjakan dengan hati, niat, muhlis, karena Allah. Nah ini juga termasuk perubahan ucapan, sebetulnya sama. Kalau dulu menetapi Qur'an hadis jama'at dengan cara lima berapa karena Allah. Nah itu diolok-olok, ada yang diplesetan, diplesetkan itu lah. Apa lima berapa itu bit'ah? Tidak ada syarif agar ma'islam lima berapa itu enggak ada. Nah sekarang ini supaya jelas menetapi Qur'an hadis jama'at dengan cara ngaji, ngamal, bela, jama'at, ta'at karena Allah. Nah itu, ya silahkan. Nah itu didulukan lah, setelah itu ya namanya lima berapa ya itu. Karena lima berapa dulu, dijadikan presetan itu. Lima berapa itu enggak ada dalam syarif agama Islam. Nah sekarang didulukan. Menetapi Qur'an hadis dengan cara ngaji, ngamal, bela, jama'at, ta'at karena Allah. Nah itu, kalau kamu itu kan bit'ah, bit'ah itu kan salah. Bit'ah itu ngulubiatin dalalah, wakul dolanun finar. Nah sekarang dibalik kalau itu dianggap bit'ah, mengaji bit'ah. Orang ngaji. Nah gimana? Ya bodoh semua, taklit semua. Nah, enggak bisa menetapi sholat, enggak bisa. Menetapi agama enggak bisa lah namanya ngaji itu bit'ah lah. Itu terbalik berarti. Kalau ngamal, bit'ah ya enggak ada orang ibadah. Enggak ada orang wudhu, enggak ada orang sholat, enggak ada orang jatako, enggak ada orang zakat, enggak ada orang jahiliyah. Kembali ke PKI lagi lah, kembali bodoh lagi lah. Ini emang enggak ada pengamalan lah. Nah kalau pembilaan dianggap bit'ah, ya enggak ada pembinaan, enggak lancar. Enggak ada mejid, enggak ada aula, enggak ada mubalik, enggak ada apa. Emang enggak ada pembilaan ya, enggak jalan, semua itu enggak ada yang jalan. Nah itu. Kalau jamaah dianggap bit'ah, firqoh semua, yang raka semua. Man farakol jamaah, man farakol jamaah, sibron, pamata, mata majeliyah lah. Mati jahiliyah. To'at, misalnya tidak ada to'at ya, masuk enggak ada semua. Man farakol jamaah, sibron, pamata, mata majeliyah lah. Berarti yak silah semua, pamata, yak silah wa rasulahu duk silu narol lah. Nah itu lah. Nah maka kita supaya paham, ya pol-polnya pol itu ya orang sakit hati dan sudah menjadi wadal. Orang murtad-murtad itu lah. Maka kita jangan sampai terpengaruh. Nah itu. Jadi kita menetapi, Quran hati jamaah dengan cara ngaji, ngamal, milah, jamaah, to'at, karena Allah. Ini supaya diterapkan dalam jamaah, ya sebagai pekerjaan rutin, ya sebagai agama, sebagai menetapi Quran hati jamaah, ya ini. Semuanya di situ itu menurut kemampuannya, ya sesuai dengan keadaan setempat. Jadi kita menetapi Quran hati jamaah dengan cara lima bab, yaitu ngaji, ngamal, milah, jamaah, to'at. Jadi kalau sudah disebut ngaji, ngamal, milah, jamaah, to'at, karena Allah lah, itulah lima bab lah itu. Jadi supaya dipahami. Gambarnya seperti dulu itu ya, kita nasihat, kita dalam nasihat ini menurut kemampuannya dengan cara fatonah, bitonah, budiluhur lah. Nah fatonah, bitonah itu dibikinnya jean. Nah lah, orang jamaah itu nipu itu ya, boleh, karena itu termasuk fatonah, bitonah. Takiyah. Nah itu, nah jadi sekarang ini ya, budiluhur lah, nasihat pada luar ya umum, budiluhur. Kita tingkatkan budiluhur kita. Nah, tapi ke dalam ya tetap fatonah bitonah itu, tapi tidak diucapkan di umum. Nah sehingga dengan demikian ya, gak ada orang yang cek-ngecek, ngelokkan, gak ada. Nah jadi supaya dipahami dan mengerti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.